Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya SMP Negeri 2 Sungai Tabuk yang berada di pinggiran Kabupaten Banjar Ternyata prestasinya tak kalah dari sekolah yang berada di kota Itu dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang diraih utamanya di bidang seni baris berbaris SMP Negeri 2 Sungai Tabuk ini memang berada di pinggiran Kabupaten Banjar Namun prestasinya tak kalah dari sekolah yang berada di kota Setidaknya hal itu dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang diraih utamanya di bidang seni baris berbaris Seperti belum lama tadi SMP Negeri 2 Sungai Tabuk lagi-lagi merebut juara Untuk yang kesekian kalinya dalam ajang Lomba Ketangkasan Peraturan Baris Berbaris atau LKPBB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di SMA PGRI 2 Banjarmasin Setidaknya momentum itu diperlihatkan kepada anak didik lainnya usai memperingati upacara Hari Sumpah Pemuda Menurut kepala sekolah untuk lomba baris berbaris SMP Negeri 2 Sungai Tabuk tidak diragukan lagi Pasalnya sudah banyak prestasi yang diraih bahkan belum lama tadi juga menjadi juara undang Piala bergirir ajang LKPBB tingkat Provinsi Karena mereka sudah mencapai prestasi yang lebih baik dan bisa dipakai ketiga kalinya Piala bergirir itu jadi milik SMP Negeri 2 Sungai Tabuk Mudah-mudahan di kebelakangnya mereka lebih berprestasi lagi Karena kami yang kami andalkan disini adalah LKPBB SMP Negeri 2 Sungai Tabuk Mereka sudah juara sekalimantan Selatan dan kalimantannya Kemarin mereka juga ada merupakan piala wali kota Kemarin untuk yang kedua kalinya Doakan mudah-mudahan tahun depan mereka bisa mencapai yang ketiga kalinya Dan piala bergirir dari wali kota bisa kami miliki Mungkin di hari Sumpah Pembuka ini mereka lebih bersemangat Karena baru kemarin mereka bertanding untuk melakukan piala bergirir yang ketiga kalinya Meski prestasi sering didapatkan sebagai Kepala Sekolah Erliani Tidak lupa untuk terus memacu anak didiknya agar meningkatkan semangat belajar Tujuannya agar prestasi itu kedepannya bisa terus dipertahankan oleh anak didiknya Hingga ke tingkat nasional maupun internasional Mohail Banjar TV